Hai jumpa lagi di Astro Auto Mobile di video kali ini kita akan membahas tentang penyebab mobil sering berbetet-betet kadang check engine sering nyala ataupun keluar asap pedas dan yang paling parah adalah sering mati-mati di jalan baik kita langsung saja untuk mencari penyebab dari semua itu apa yang terjadi di mobil kita jadi begini biasanya untuk mobil yang sering ngadat ataupun sering berbet ataupun sering mati-mati ataupun yang paling parah adalah asap penalkotnya yang pedas ataupun bau itu bisa disebabkan oleh dari si ecu tersebut si ecu ini atau yang disebut dengan elektronik kontrol unit ini biasanya sudah error disebabkan karena dari sistem output pengapiannya yang sudah timenya itu sudah tidak pas ataupun output untuk keluaran callnya untuk mengaktifkan dari sebuah koil itu outputnya sudah tidak maksimal jadi disini bisa disimpulkan bahwa dari segi pengapian untuk yang dikeluarkan dari sebuah ecu tersebut tidaklah sesuai dengan yang harusnya dibutuhkan oleh mobil tersebut jadi bisa dibayangkan kadang-kadang mobil powernya hilang atau kadang-kadang suka berbet ataupun kadang-kadang mati-mati itu bisa disebabkan oleh output dari sebuah ecu tersebut terutama untuk mengaktifkan sebuah koil tersebut abnormal ataupun error di satu sisi lain untuk sebuah time atau sebuah time untuk injektor untuk menggerakkan silenoid injektor tersebut si ecu tersebut juga terkadang sudah tidak bagus atau output ataupun timenya untuk penggeraan sebuah injektor tersebut juga sudah tidak bagus di sini banyak sekali komponen komponen itu yang dibilang cukup kompleks ada sebuah IC IC ataupun komponen lain seperti transistor ataupun SCR ataupun kapasitor itu saling berkaitan jadi kalau misal di sini ada salah satu komponen dari si ecu tersebut itu bermasalah bisa akibatnya akan mengganggu kinerja dari komponen yang lain jadi bisa kita telusuri kenapa komponen saya jadi tahu-tahu berbet tahu-tahu sering mati-mati kadang-kadang berbincang itu bisa disebabkan oleh salah satu komponen yang ada di dalam itu tersebut bermasalah seperti misal ada sebuah IC untuk condition atau sebuah IC keluaran untuk sebuah pengapian itu terkadang dia akan bekerjanya paling kalau bilang kalau orang itu bilang kerjanya paling capek itu adalah IC misal itu seringnya yang sering lemah itu disitu karena dia untuk mensupply dari sebuah pengapian dan satu lagi adalah IC injektor dia juga kerjanya full-time kalau mobil itu bekerja kita jalankan itu IC injektor juga bekerja secara full-time terikut dengan SCR ataupun investornya disitu juga bekerja on-time juga jadi dua komponen itu antara injektor dan juga pengapian itu yang sering kadang-kadang salah satu itu bermasalah jadi bisa mengakibatkan kadang mobil itu misal starter kadang-kadang berbet kadang-kadang asapnya bau asap dari kenal pot itu bau sekali juga disebabkan dari kedua komponen tersebut yaitu antara komponen yang berhubungan dengan pengapian dan juga pengkomponen yang berhubungan dengan injektor ya yang semua itu berada di dalam si ecu tersebut jadi alangkah baiknya kita sering mengkontrol ecu kita mungkin sering kita bersihkan pakai sebuah pembersih kursus untuk membersihkan krak-krak ataupun membersihkan kolosi biasanya kalau mobil injeksi yang sudah berumur itu kadang-kadang komponen yang di dalam ecu tersebut seringnya adalah korosi ada yang karat-karat dan ada yang terlepas solderannya karena usia biasanya yang umum itu adalah solderan terlepas ataupun solderannya kendor dan yang sering terjadi adalah ada komponen yang terbakar ataupun komponen-komponen yang sudah lifetime-nya habis seperti kapasitor ataupun resistor itu ada lifetime-nya jadi kalau untuk IC biasanya karena ada sesuatu hal yang diluar ecu tersebut seperti misal ada sensor yang konslet ataupun ada kabel yang konslet ataupun wiring yang konslet biasanya akan merusak si IC ecu tersebut jadi harus dipastikan untuk mobil itu yang utama adalah instalasi penger kabelannya atau wiringnya itu harus dijaga selalu jangan ada yang di jemper jemper jangan ada yang dilangsungin ataupun disuntik itu akan lama-lama kalau misalnya suntikannya apapun di jemperannya itu tidak benar akan merusak si ecu tersebut dan akibatnya itu lama-lama lambat laun akan terasa kejalanya seperti susah starter ataupun mobil atau engine-nya sering mati-mati ataupun bau asap kendaraan itu seperti bau sangit ataupun sangat menyengat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-sanggak selamat menikmati Terima kasih.